Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel oke kemarin kan kita sudah bicarain soal atau senggol dikit soal yang namanya markiplier nah bicara soal markiplier ini kan awalnya musim ini tuh rencananya eric tohir tuh ingin adanya markiplier demi mendongkrak rating Liga Indonesia tapi gagal nih atau ditunda dulu ya gara-gara musim lalu banyak klub yang nunggak gaji dan juga ada sejumlah klub yang terkena sanksi registration band dari FIFA makanya regulasi markiplier ini ditunda dulu atau istilahnya gini kali ya Liga Indonesia Indonesia ini lagi di restart ulang sama eric tohir nih saya kasih kalian hadiah juara Liga berapa miliar nih nih saya kasih kalian modal berapa miliar nih tapi belanja kalian kita batasin dulu ya sampai 50 miliar aja biar kalian tuh stabil dan punya sponsor sendiri kalau nanti kalian udah stabil keuangannya baru kita jalanin yang namanya markiplier dan lain-lain gitu kali ya rencana eric tohir jadi konsep kerja eric tohir tuh sebenarnya ya di sepak bola Indonesia ini mulai terbaca loh yang pertama eric tohir ini membenahi timnas dulu timnas dulu deh dibenahi karena kan timnas ini yang main di dunia ya atau di kancah dunia otomatis kalau timnasnya bagus maka investor pun akan melirik Indonesia dan ini terbukti loh piala presiden aja hadiahnya gede gitu Nah gimana kalau nantinya timnasnya lebih terbang tinggi lagi ya otomatis investor pun makin banyak tertarik Indonesia dan akhirnya klub pun kecipratan Hai yang kedua setelah timnas mulai bagus barulah Liga jadi sasaran dimulai dengan mengambil alih LIB sebab eric tohir tahu bahwa borok utama Liga satu itu adalah LIB juaranya enggak dapet hadiah Liga ditunda-tunda regulasi enggak pernah jelas makanya lah diambil alih lah LIB dengan tujuan agar liganya tertapta dengan rapih Hai yang ketiga dibikinlah atau diterapkanlah peraturan-peraturan yang memang sudah diterapkan oleh Viva seperti finansial Fair Play yang dibatesin cuma 50 miliar aja dengan tujuan agar klub-klub kita ini lebih selektif enggak jor-joran beli pemain tapi akhirnya nunggak gaji dan ngutang sana-sini Hai yang keempat dimasukkanlah sponsor-sponsor untuk para klub seperti DRX Indomie Indofood dan lain-lain dengan nama besar eric tohir di sepak bola pastilah sponsor ini pun enggak akan ada yang mau nolak untuk bisa bergabung dengan eric tohir dan juga memberikan sponsor memberikan dana mereka pada klub-klub tujuannya agar para klub ini sehat dulu keuangannya Hai yang keempat dibentuklah beberapa peraturan dan juga tata tertib serta peralatan dan juga inovasi-inovasi yang memang sudah harusnya diterapkan sejak dulu di Liga seperti far pakai wasit asing dan lain-lain Hai cuma yang belum bisa diatasi atau dibenahi oleh eric tohir adalah mafia bola dan supporter ini adalah faktor yang sangat sulit untuk dibenahi oleh eric tohir sebab untuk membenahi supporter ini akan sangat sulit karena supporter ini kan jumlahnya ratusan atau jutaan orang jadi agak sulit ngaturnya apalagi kalau soal mafianya mafia ini agak sangat sulit diberantah sebab mafia ini tuh dari berbagai pihak dari federasi dari operator dari klub dari pemain bahkan dari pihak sepak luar juga intinya ya sedikit demi sedikit eric tohir ini mulai menunjukkan sepak terjangnya di sepak bola Indonesia ya meskipun belum sempurna tapi paling tidak perubahan itu mulai terasa ya Nah untuk urusan supporter sendiri ini lagi direncanakan untuk dibikin yang namanya paspor untuk supporter seperti kemarin ya Azrul Ananda bosnya persebaya ini meminta pada eric tohir agar supporter boleh yang way itu dilarang tapi khusus untuk pertandingan pertandingan yang seduluran atau saudara atau yang tidak ada tensinya itu diperbolehkanlah untuk supporter tamu datang maksud Azrul gini misalnya persebaya lawan Persib itu nggak apa-apa tuh supporter Persib datang ke Surabaya ataupun sebaliknya supporter persebaya datang ke Bandung itu nggak apa-apa itu permintaan Azrul Ananda tapi ya lagi-lagi hal ini ditolak oleh eric tohir dengan alasan bukan masalah dekat atau enggaknya tapi akan ada pihak ketiga yang menyusupi maksudnya gini Oke lah bonek atau Viking ini bisa masuk atau bisa datang ke stadion away maksudnya tapi kan nggak bisa ngejamin ada supporter lain yang ngaku supporter kedua kelompok ini tugasnya untuk menghancurkan atau buat ribut doang itu yang dikhawatirkan eric tohir nah makanya akan dibikinkanlah sebuah terobosan yang namanya paspor supporter jadi supporter yang boleh ke stadion itu jika jumlahnya berkelompok atau bergrup ya itu akan mendapatkan sebuah paspor ataupun identitas jadi nantinya akan ketahuan nih kelompok supporter mana yang akan masuk atau menonton atau mungkin yang hadir di sebuah pertandingan jadi kalau ada keributan ini akan ketahuan nih dia punya paspor supporter atau enggak kalau enggak punya sub paspor supporter Nah itu ketahuan berarti supporter bayaran Nah dengan semua hal-hal yang sudah dilakukan eric tohir sejauh ini kita akan tunggu nih di 2025 ini seperti apakah sepak terjang eric tohir di sepak bola Indonesia hai 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 sebelum kita ke Liga 1 kita kediga dua dulu ya kita akan rekap nih pemain asing untuk sementara pertanggal 8 Agustus 2024 soalnya banyak perubahan nih di tim-tim Liga 2 yang pertama bayangkara FC ini belum ada perubahan ya yang kedua PSCM Jogja udah komplit sih Oda Fedrin Ho ada juga Yusaku Yamadera dan Rafinha yang ketiga PSP sudah komplit nih ada Douglas Cruz Omid Populzai dan juga John Mena yang keempat Persela Lamongan juga udah komplit nih ada Ejecel Nduasel Lukman Ahmed Saibu dan juga Anderson Nacimento yang kelima PSMS Medan ini belum ada nih yang keenam Rans juga belum ada yang ketujuh Persijab Jepara udah komplit ada Rahmat Jo Rahmat Sudo asal Afganistan ya ada Elias asal Brazil dan juga Rosalvo juga asal Brazil yang ke-8 ada Gresik United nih baru dua Azamat Baymatop asal Uzbekistan dan Renan Silva asal Brazil sembilan Persipura belum ada 10 Persiraja udah ada tiga ya ada Mitter asal Inggris Bektur Talgatulu asal Kyrgyzstan dan Eduardo asal Brazil lalu ada persewar-persewar belum ada nih PSKC pun belum ada Nusantara United belum ada Perseka Tegal baru satu Miklomer Lokaev asal Uzbekistan Persipal Palu belum ada Deltas FC belum ada Persipapati juga belum ada Farmel FC baru dua Ivan Marik asal Kroasia dan Alexi Andrejik asal Kroasia juga Sriwijaya FC baru dua nih jadi Cencho Gleason asal Butan dan juga Gabriel Silva asal Brazil Persikota baru satu nih Kim Dohyun asal Korea Selatan Persikabo belum ada Bekasi CTF juga belum ada Persibo Bojonegoro belum ada Persikas Subang baru satu yang di event Bokasvili asal Ukraina Dejan FC belum ada dan Persiku Kudus juga belum ada kita beralih ke Liga 1 ya kita mulai dari Madura United berarti benar dong apa yang pernah kami bilang Madura akan ambil pemain ekspresita tanggerang ternyata dia adalah Aditya Harlan yang didatangkan Aditya Harlan didatangkan untuk menambal sisi keeper Madura United nah bersama Aditya ada juga yang namanya Ahmad Rusadi yang justru akhirnya merapat ke Madura United nah Madura ini harus bersaing dengan Persis Solo nih buat ngedatangin Ahmad Rusadi nih dengan datangin dua pemain ini maka Madura dipastikan gak akan nambah pemain lagi tapi kalau bukan tetap ya 24 jam eh itu mawarung Madura di sisi lain Madura United resmi merilis jersey untuk musim ini kalau coraknya sih masih sama ya belang merah putih cuma ada variasi aja di bagian atas dengan full merah jersey ini tuh kalau menurut kami ya mirip jerseynya milik Sotemton ya di Liga Inggris di musim 2018-2019 hmm gimana menurut kalian dari persebaya bukan Anderson Nascimento bukan juga Anderson Sales bahkan bukan William Pacheco ataupun Nikola Kovacevic tapi pemain asing terakhir persebaya musim ini adalah Daryl Lachman back asal Kurakau berusia 34 tahun yang sebelumnya main di Liga 2 Australia bersama Fart Glory FC Daryl kabarnya sih sudah datang nih ke persebaya ke Surabaya tinggal tunggu pengumuman saja ya kita lihat saja bener apa enggak nih begitu juga dengan Persija Jakarta bukan Rwando Santos ataupun Arnold Suew ya tapi malah Carlos Eduardo seorang keeper asal Brazil berusia 32 tahun yang kabarnya justru yang akan diambil oleh Persija cuma si Carlos ini tuh berasal dari seri C-nya Liga Brasilu ya bersama klub ABC masih ingat dong klub ABC itu tuh klubnya mantan atau mantan klubnya atau mungkin calon pemainnya Persib dulu ya yang nih Joel Venetius dan mantan klubnya Wanderluis juga sih nah kita akan lihat apakah benar nih Carlos Eduardo ini yang akan dipilih oleh Persija di sisi lain Persija pun kabarnya kembali akan meminjamkan pemainnya kemarin ada Ajiku Suma yang katanya sih akan dipinjamkan ke Persija kali ini ada Afrianto Niko nih yang baru balik ke Persija tapi akan dipinjamkan lagi kali ini Niko ini akan dipinjamkan ke Dewa United itu rumornya ya nah kabarnya Dewa United mendatangkan Niko ini karena gagal mendapatkan Sadil Ramdhani sebab Dewa United memang butuh pemain yang berposisi di winger ya nah kita akan tunggu apakah benar Afrianto Niko ini jadi ke Dewa United berarti kalau Niko jadi ke Dewa United otomatis mungkin ya Dewa United akan menyerah mendapatkan Sadil Ramdhani dari Persib Bandung kemarin Erik Tohid udah bilang nih soal pemanggilan pemain untuk timnas gak akan ada masalah sebab sudah ada perjanjian antara PSSI, LIB dan para pelatih klub jika pelatih klub itu gak boleh menolak kalau timnas membutuhkan pemain dari klub tersebut jika ada pelatih yang mempersulit timnas dalam mengambil pemain maka pelatih tersebut akan dicopot dan jika pelatih tersebut adalah pelatih asing maka akan diusir dari Indonesia nah makanya mengetahui hal ini sejumlah klub pun mulai melepas nih sejumlah pemainnya yang berstatus pemain timnas tapi apa yang terjadi sama Persib Persib justru terus menambah pemain yang beraroma timnas kalau kita total saat ini di Persib ada Iryanto, Maklok, Edo, Beckham, Kakang, Robi, Ferdi, Dimas Rajat dan Fitrah Maulana serta juga Adam Alis ini kan sekitar 9 pemain timnas lho bahkan kabarnya Persib ini akan menambah lagi dua pemain berstatus timnas apakah nantinya Persib gak akan keropos apalagi ketika piala AFF ini digulirkan Liga gak akan di-stop ya meskipun Boyan Hodak pernah bilang gak akan ada penambahan pemain lagi tapi manajemen Persib justru mengatakan akan ada tiga pemain lagi tambahan dan semuanya berbau timnas kalau tiga-tiganya yang baru ini beraroma timnas semua otomatis ada 12 pemain beraroma timnas di Persib dan kalau 12 pemain ini dibagi tiga kelompok usia timnas dan timnas main semua apa Persib gak ompong tuh entahlah nah kira-kira menurut kalian siapa ya tiga pemain beraroma timnas yang katanya akan didatangkan oleh Persib apakah salah satunya ada sadil tuh dari Borneo FC coba lihat dan perhatikan video ini ini adalah kondisi stadion Palaran terbaru stadion yang berada di kecamatan Palaran Samarinda ini jaraknya tuh sebenarnya ya cuma 30 menitan aja loh dari stadion segiri markasnya Borneo FC stadion Palaran ini tuh mati suri loh selama hampir 10 tahun lamanya gak pernah dipakai nih stadion terakhir kali stadion ini dipakai itu di tahun 2014 silam saat ada gelaran Piala Gubernur Kaltim sejak itu pula stadion ini terbengkalai tapi lihat sekarang stadion ini bersih dan terang-benderang serta terawat lalu apakah ini atas aksi pemerintah yang merawat dan membersihkan stadion Palaran ternyata bukan stadion Palaran jadi bersih dan dirapikan atau kembali kinclong ini dikarenakan akan dipakai konser oleh Saila Onsepen Saila Onsepen memang akan tur Nusantara nih awalnya kan band ini akan memulai turnya itu di Bandung tapi karena mungkin gak dapat izin ya pengelola pengelola pemakaian stadion GBLA ataupun Siliwangi akhirnya memindahkan tur perdananya mungkin ke Kalimantan ya dan stadion Palaran lah yang dipilih pertanyaan kami adalah jika sebuah promotor bisa menyulap stadion terbengkalai jadi hidup lagi seperti ini kenapa pemerintah gak bisa ya coba aja kalau Borneo FC mau biayain stadion ini mau misalnya ngebenerin stadion ini kan gak perlu jauh-jauh kebatakan buat bermarkas ini stadion deket banget tuh dengan hama markasnya Borneo FC selamat menikmati